Assalamualaikum, welcome back Terima kasih sudah kembali ke resepi Mami G Hari ini Mami buat cemilan khas dari negeri kincir angin Belanda Apalagi kalau bukan Bitterbalen Bitterbalen ini humor dan simple banget Mams, buat yang penasaran Semua videonya sampai habis ya Bahan dan cara membuat Bitterbalen Yang pertama, margarin 3 sendok makan Lalu, corned beef 100 gram Mami pakai yang merek ProNas ya Mams ProNas klasik yang perbungkusnya 50 gram Jadi Mami pakai 2 bungkus Tapi jika Mami ingin pakai daging cincang juga boleh ya Mams Lalu, susu kental manis 3 sendok makan Susu cair full cream 200 ml 3 siung bawang putih dan setengah siung bawang bombay cincang Setengah sendok teh lada bubuk dan setengah butir biji pala Yang nanti akan kita parut ya Mams Lalu, 5 sendok makan jagung manis 3 sendok makan tepung terigu 3 lembar keju slice atau mamis Boleh mengganti dengan keju cheddar ya Mams Sekitar setengah blok yang sudah diparut Lalu, Mami pakai keju quick melt Seperempat blok yang sudah dipotong dadu Atau Mamis bisa menggantinya dengan keju mozzarella ya Mams Lalu, tepung panir atau tepung crispy secukupnya Itu dia bahannya Mams Mari langsung saja kita masak bitterballennya Yang pertama, panaskan margarin Panaskan sampai benar-benar leleh ya Mams Setelah itu, masukkan 2 bawang Tumis sampai harum Setelah itu, masukkan jagung manis Jagung manis ini bisa diganti dengan wortel ya Mams Setelah itu, masukkan corned beef Corned beef ini seperti Mami bilang tadi Bisa diganti dengan daging cincang ya Mams Tumis sambil terus diaduk-aduk Nah, sudah seperti ini Masukkan setengah butir buah palah yang diparut Setelah itu, beri lada bubuk Lalu, seasoning dengan memberi 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam Setelah itu, masukkan terigu Aduk-aduk rata Nah, jika sudah cukup tercampur rata seperti ini Masukkan susu cair full cream Setelah itu, masukkan keju slice Nah, masak sampai keju slice meleleh ya Mams Setelah itu, masukkan susu kental manis Aduk-aduk terus sampai berubah menjadi pasta yang padat ya Mams Pastikan menganduknya terus menerus tanpa berhenti Agar adonan bitter balance tidak gosong Nah, sudah seperti ini Ini sudah setengah memadat Mams Nah, jika sudah tidak menempel di dasar kuali Seperti ini Ini artinya, adonan bitter balance-nya sudah ready ya Mams Sekarang kita dinginkan Sampai benar-benar menjadi padat Lalu, setelah dingin Siapkan keju quick melt-nya untuk isian Ambil 1 sendok makan adonan Pipikan seperti ini Lalu, isi dengan keju quick melt Bulat-bulatkan Lakukan secara perlahan dan hati-hati ya Mams Supaya adonannya tidak buyar Lakukan sampai habis ya Mams Nah, untuk besarnya ukuran bitter balance Itu tergantung selera mamis di rumah ya Mams Kalau Mami buatnya agak sedikit kecil-kecil Supaya bisa jadi banyak Nah, jadinya seperti ini ya Mams Sudah jadi Ini jadi cukup banyak Mams Lalu, kita siapkan untuk membalur Adonan bitter balance dengan tepung crispy Atau tepung panirnya ya Mams Pertama, ambil 1 buah bitter balance Gulingkan di dalam tepung terigu kering Lalu, setelah itu gulingkan dalam telur Lalu, gulingkan kembali di dalam tepung panir Atau tepung crispy ya Mams Seperti ini Langsung letakkan di dalam wadah Lakukan sampai habis ya Mams Bitter balance ini bisa langsung digoreng Atau bisa langsung disimpan di dalam freezer ya Mams Apabila ingin disimpan di dalam freezer Pastikan menaruhnya di dalam wadah tertutup Nah, jadinya seperti ini ya Mams Lumayan banyak kan Nah, ini dia Mami bilang tadi Sebagian bisa disimpan di dalam wadah kedap udara Lalu masukkan di dalam freezer Dan sebagian lagi bisa langsung digoreng Untuk cemilan Nah, langsung digoreng dengan minyak panas Dengan api sedang ya Mams Hingga kuning kecoklatan Jangan menggoreng dengan api besar ya Mams Nah, seperti ini Goreng sambil diaduk-aduk ya Mams Agar semua permukaannya matang merata Nah, seperti ini Sudah bisa diangkat ya Mams Nah, ini dia Mams Sudah jadi bitter balance-nya Mudah banget kan cara buatnya Langsung dieksekusi yuk Mams Bitter balance ini lembut dan lumer banget Mams Nah, kelihatan ya Mams ya Di video ini ternyata ada kejunya yang belum cukup lumer ya Mams Nah, ini dia Kejunya yang bener-bener sudah lumer seperti ini Ini enak banget ya Mams Nah, ini dia si tukang comot yang tadi-tadi gak bisa berhenti gangguin Maminya Minta adonan bitter balance-nya Padahal adonannya belum digoreng dan belum dibentuk Mams Nah, terima kasih sudah menonton Sampai habis ya Mams Dukung terus channel resepi Mamiji Dengan cara subscribe, like Dan tinggalkan komentar positif kalian tentunya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum